Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia Dan masih dari video World Cup 2023 Babak keempat permainan tie-breaks Untuk kategori woman babak keempat Sama dengan babak perdelapan final kawan Dimana pecatur kita Medina Aulewarda Berhasil menembus perdelapan final Tapi sayangnya dalam permainan tie-breaks Di babak ini kawan Dia kalah oleh pecatur Bulgaria Nurikul Salimova Kalah pada game kedua permainan tie-breaks Saat pegang hitam kawan Padahal tinggal selangkah lagi Bisa masuk ke semifinal Tapi dihentikan oleh pecatur asal Bulgaria ini Tapi ini menjadi prestasi tersendiri Bagi pecatur kita Medina Aulewarda bisa menembus delapan besar kawan Bisa disandingkan dengan juara dunia Wanita Yetu Juenjun Yang sudah masuk ke delapan besar Tapi tidak lolos ke babak berikutnya Setelah di kalahkan oleh Elisabeth Paeth Asal Jerman Dan nanti Elisabeth Paeth ini akan berhadapan dengan Ana Muscuk Setelah Ana Muscuk ini mengalahkan saudaranya sendiri Yaitu Maria Muscuk kawan Dan dua pecatur lainnya tadi Nuri Gul Salimova akan berhadapan dengan Polina Suvalova Di semifinal kawan Kalau di kategori woman sudah masuk semifinal di babak berikutnya kawan Tapi untuk kategori open Masih masuk ke delapan besar kawan Dimana Maklus Kalsani lolos ke babak berikutnya delapan besar Setelah mengalahkan kemer di permainan tie-breaks Nanti akan berhadapan dengan Vasily Ivancuk Kemudian ada Wang Ho yang berhasil lolos kawan Nanti akan bertemu dengan Doma Raju Hukes Kemudian ada Salem Saleh akan bertemu dengan pecatur tuan rumah Nijat Abbasov Dan ada lagi Fidit Santos Gujarati akan berhadapan dengan Iane Ponyachi Setelah Iane Ponyachi menang di tie-breaks menghadapi Nihal Sarin Kalau Fidit kemarin langsung lolos di permainan klasikal Tanpa melewati tie-breaks Dan Karuana ini juga lolos tanpa melewati tie-breaks Akan berhadapan dengan Jan Kristof Duda Setelah Duda mengalahkan Parham dalam permainan tie-breaks kawan Yang disayangkan di sini kawan Hikaru Nakamura kawan Gagal lolos telah di kalahkan oleh Pragnananda Dalam permainan tie-breaks 2-0 kawan Nah Hikaru Nakamura kalah 2-0 dalam permainan tie-breaks Nanti Pragnananda akan berjumpa dengan Fereng Berkes Pecatur asal Bulgaria juga kawan Dan Arjun ini lolos akan berhadapan dengan Nils Grandilus Itulah kawan hasil-hasil di babak keempat Untuk kategori open yang masih berada di 16 besar kawan Dan untuk game pertama yang akan kita ulas ini Kita akan coba lihat permainannya Medina Auliawarda pada game kedua Bagaimana kok Medina ini bisa kalah Kita lihat gamenya seperti apa Medina Auliawarda pegang hitam Dan Nurikul Salimova pegang putih Mengawali reti opening kuda F3 Kuda F6 Peon G3 Kings in dan attack Peon E6 ada gajah G2 Peon D5 Rokade Gajah E7 Peon D4 Rokade Peon C4 Berubah ke permainan katalan opening Jika peon D pukul peon C4 Katalan terbuka Tapi peon ini jika dipertahankan Katalan tertutup kawan Memilih katalan terbuka Dengan peon D pukul peon C4 Menteri C2 Dan peon A6 kawan Apa maksud peon A6 ini Maksudnya seperti ini Menteri kalau ambil peon ini Ada peon B5 Dan hitam punya tempo lebih cepat Mengeluarkan gajah di diakonal terang panjang kawan Itulah maksudnya Kebanyakan peon A4 kawan Dan inilah yang dipilih oleh Salimova Peon A4 Dan kebanyakan gajah dikeluarkan terlebih dahulu ke D7 Langsung reposisi Kemudian dikuti kuda ke D7 Medina memilih kuda B ke D7 langsung Banyak juga yang memilih variasi seperti ini Dan disini ada kuda bergembang ke D2 Coba repot peon dengan kuda kawan Dan disini Sokvist menyarankan dengan peon B6 Yang terkuat kawan Tapi kebanyakan peon C5 Yang paling populer dipilih oleh manusia Atau kuda yang ke B6 Kalau kalian memilih dengan peon B6 Mungkin terlihat ada discover disini Dan hitam bisa membuat langkah pengorbanan kualitas kawan Gajah ambil penteng Menteri ambil peon D4 Dan kuda F3 ancam menteri Bagu hantam disini Diambil balik oleh gajah Mungkin kalian kalah kualitas benteng tadi Pengorbanan kawan Tapi hitam Unggul 2 peon disini Kompensasi yang didapat dari pengorbanan Kualitas benteng tadi Medina memilih dengan peon C3 Tidak banyak yang memainkan peon C3 Di posisi ini Dan peon B pukul peon C3 Ada penteng B8 Dukungan peon B5 nya kawan Dan kuda ke C4 Manuver-manuver kawan Kalau ada serangan peon B5 Kuda ke A5 Garbu nanti Benteng Gajah Menteri Kemudian benteng akan antisipasi Bergerak naik ke petak B6 Putih bisa melanjutkan dengan peon C4 Yang terkuat jalurnya seperti itu Tapi memilih langkah prinsipal Untuk mendapatkan kontrol petak pusat yang solid Baru sekarang peon B5 Lanjut Medina Peon E5 Kuda ke D5 Dan kuda ke E4 Bersama kuda Memberikan dukungan bagi menteri nanti Persep peon yang ada di petak H7 Peon didorong maju ke H6 Ada benteng B1 Atau baku hantam langsung Kalau Stockfish menyukai peon G4 Lebih dahulukan untuk didorong maju terus Untuk bongkar posisi Raja Hitam Memilih dengan benteng B1 Dan disini Counter attack dari Medina dengan peon C5 Langkah bagus Dan peon pukul peon Merupakan pilihan terkuat Memilih gajah D2 Dan Medina membuka permainan Peon C pukul peon D4 Peon C pukul peon D4 Medina dorong peon B4 Kawan Untuk mendapatkan ruang Dikuti dengan peon A Sehingga posisi peon nanti sangat kuat Kawan Disini ada menteri ke C1 Yang terkuat dengan peon G4 Dengan ide didorong Kawan Tapi menteri ke C1 Bersama gajah Ide pengorbanan nanti Disini Untuk antisipasi pergerakan Pengorbanan kawan Yang akan dikuti Dukungan dari kedua kuda Kawan Gajah E7 Perlu untuk segera dikeluarkan Begini kawan maksudnya Setelah pengorbanan Disini Disini bisa melanjutkan dengan langkah Benteng C8 Mengeluarkan benteng tim Puan jam menteri Menteri akan bergeser ke D2 Tetap menjaga diakonal gelap Pada gajah H6 Disini kuda C3 Ancam benteng Tekan kuda disini Baku hantam kuda disini Diambil balik olipion Ancam menteri Mungkin menteri akan ke peta F4 Disini kawan Dan gajah bisa diluncurkan Ambil kuda Sehingga sekarang posisi menteri Tidak mendapatkan dukungan lagi kawan Di area pertahanan Ada gajah yang siap mengusir menteri Posisi hitam baik-baik saja Tapi memilih dengan benteng E8 Medina kawan Dan gajah ini sudah saatnya diluncurkan kawan Cukup berbeda Karena belum ada gajah di diakonal terang Kudanya nanti bisa mendukung menteri Seperti ini kawan Kalau sekarang gajah mulai ditempatkan Di peta B7 Ini sudah terlambat kawan Gajah akan bergerak ke peta G5 Menantak pertukaran Atau memilih jalur yang lain Untuk ambil gajah ini langsung Ya tentu saja Menteri akan meluncur Disusul dengan kuda-kuda kawan Mungkin disini ada gajah B7 Ataupun kuda F8 Posisi raja sudah tidak nyaman lagi Karena ada begitu banyak dukungan nanti kawan Benteng juga siap diangkat Nanti digeser ke lajur F ini Setelah menggantikan posisi kuda F Lompat ke peta G5 Bisa jadi Kembali lagi ke langkah aslinya Pion A5 lanjut putih Pengorbanan pion Dilanjur A Ditolak gajah B7 Terlebih dahulu Ada benteng E1 Yang terkuat Kuda ini bergerak ke peta D6 Untuk menantang pertukaran dengan gajah Memilih dengan benteng E1 Terlebih dahulu Dan menteri bisa langsung Ambil pion A5 Tapi memilih dengan benteng C8 Terlebih dahulu Menteri ke B2 Petak terkuat Bagi menteri Memilih bergeser ke D1 Menteri hitam Ambil pion A5 Di langkah ke-20 ini Medina Olewarda Masih mempunyai kontrol waktu Yang sangat bagus Kawan Masih menyisakan 21 menit Sedangkan Lawannya putih Hanya tersisa 6 menit saja Kawan Dan posisi Medina Juga sebetulnya Sudah mulai bagus Disini Kuda H4 lanjut putih Kawan Kalian sikat dengan gajah Tak ada masalah Ataupun Kuda ini bergerak ke C3 Yang terkuat Tapi memilih Menteri mundur ke B6 Coba preser pion Yang disini Menteri keluar ke petak G4 Kalau pion diambil oleh menteri Ada skak Menteri jatuh Kawan Dan ide lainnya Gajah siap menyusul Ambil pion yang ada di petak H6 Untuk ancaman skak Mat nanti Untuk mengantisipasi ancaman itu Pion F5 Merupakan pilihan terkuat Baku hantam Enpasen Diambil balik oleh Kuda 5 Terlebih dahulu Agar diagonal ini Tetap terbuka Kawan Langsung Dan kuda Pukul kuda Diambil balik oleh Kuda Ancam menteri Menteri bergerak ke sini Dikuti gajah meluncur Gajah pukul gajah Ditahan terlebih Lalu gajah ambil pion Yang disini Ancaman skakmat Bisa diantisipasi Dengan gajah F8 Kuda bisa ambil Balik gajah Ataupun dengan Raja kawan Tapi memilih dengan Langkah pion H5 Pengorbanan pion Langsung diterima oleh Menteri Kemudian Menteri ambil Pion D4 Yang terkuat Dengan kuda F8 Coba antisipasi Pergerakan Manuver-manuver Menteri Ataupun perwira yang lain Tapi memilih Ambil materi Pion D4 Kuda F3 Serang menteri Pion G6 Menteri Bergerak saja Ke petak D3 Tapi memilih Ancam menteri putih Menteri G6 Menteri mundur ke B6 Dan kuda F ke G5 Awas ada ancaman Disini Kuda F8 Kontrol petak H7 Dan putih Mengorbankan benteng Ambil pion B4 Dengan ide Apabila disikat Oleh gajah Ataupun kuda Kontrol petak F6 Berkurang kawan Kuda siap melakukan Aksi skak disikat salah satu Nanti jika masih ada Di posisinya Dan diambil balik oleh pion Ancamannya juga Serius kawan Oleh karena itu Ditolak oleh Medina Pilihan terbaik Menteri mundur ke G7 Kuda F6 Skak Tetap dilanjutkan oleh putih Diambil oleh kuda Diambil balik oleh pion Diambil balik oleh gajah Benteng meluncur Ambil gajah terang B7 Kawan Ancam menteri Disini Gajah sikat kuda Agar tidak mendapatkan Dukungan nanti Benteng Di baris ke 7 Kawan Memulai dengan gajah G7 Menteri mundur Berikutnya Menteri putih Maju untuk Ancam gajah Gajah diselamatkan Di petak E3 Ada benteng C4 Serang menteri Menteri mundur Benteng mundur Untuk menghadang Pergerakan Laju benteng Bersama kuda Tapi yang menjadi masalah Ada benteng C1 Kawan Disikat oleh medina Diambil balik oleh gajah Diambil balik oleh benteng Medina Kehilangan menteri Di langkah ke 35 Blokado oleh gajah F1 Kemudian pion F6 Kawan Kuda tetap ke F7 Kemudian ada kuda Ke H7 Disini Kemudian ada kuda Ke H6 Tentu kalau disikat oleh gajah Bahaya juga Beberapa langkah berikutnya Bisa skak mat Kawan Oleh karena itu Raja hanya bergeser ke H8 Kemudian kuda F7 skak Memaksa bergeser ke G8 Lagi Kuda D6 Ancam benteng Dan kuda G5 Ancam menteri Disini benteng Meluncur Ambil gajah skak Diambil balik oleh raja Kuda ambil benteng Tempo skak Bergeser Menteri ke H8 Melindungi kuda Kawan Medina Sudah banyak kehilangan Perwira disini Kuda ke E4 Dikuti nanti Bergerak kesini Gajah bisa jatuh Menteri ke H7 Skak Terlebih dahulu Raja ambil kuda Menteri ambil pion G6 Kuda ini juga jatuh Di langkah berikutnya Raja ke E7 Menteri ambil kuda E4 Berikutnya ada pion Didorong Tapi selepas Menteri ke petak B7 Skak Medina menyerah Di langkah ke 47 Kawan Padahal kontrol waktunya Juga masih bagus Tersisa 12 menit Tapi materi Tidak mendukung Kawan Oke itulah kawan Permainan Medina Oleh wadah yang kalah Dari pecatur asal Bulgaria Nuri Gul Salimova pada Type Bricks kedua Kawan Sekali lagi selamat buat Medina Auliawarda Yang berjuang Yang akhirnya bisa menembus 8 besar Walaupun Harus tersingkir di babak 8 besar ini Semangat terus Di event-event berikutnya Kita doakan pecatur-pecatur Kita Mendapatkan prestasi Yang bagus Di event-event berikutnya Oke itulah kawan Game ulasan kali ini Kita akan bertemu Di video-video berikutnya Semoga ide permainan katalan tadi Bisa jadi Pan reference kalian Dan kita akan bertemu Di video-video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih